Kalau kita mengingat kesalahan suami kita, mencatat kesalahan suami kita, semakin sayang atau semakin cinta dengan suami? Semakin membuat kesalahan terlumat, semakin kita mengingat kesalahan orang, semakin benci. Maka kita hanya bisa mengampuni kalau kita melupakan kesalahan, alapun mengembangkan kesalahan kita, tidak menganggap kesalahan kita, maka Tuhan mengampuni. Kalau Tuhan mengingat-ingat kesalahan kita, sampai kapan tuh Tuhan tidak akan mengampuni. Maka itu akan membuat kita bahagia, kalau kita mengingat kesalahan orang lain, bahagia gak? Mada bisa tidur, saudara. Tapi kalau kita melupakan, mengampuni mereka, hidurnya jadi menyenangkan. Nah itulah, terlanjut. Karena itu perintah Tuhan. Jadi kenapa kita harus memberikan pengampunan? Kenapa kita harus memberi, bukan meminta? Karena itu perintah Tuhan. Alasan lagi menampak, kita harus memberi. Matthew 10, ayat 42. Dan pada siapa memberi air selicu, secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepada kesungguhnya, ia tidak akan kehilangan apa? Jadi kalau kita memberikan, walaupun hanya secangkir air kepada orang lain, apalagi tahu itu muridnya Tuhan Yesus, tidak akan most pro. Ya, tidak akan most pro. Maka banyak di daerah dimana, di daerah dimana, di daerah timur itu. Jumat itu, kalau dengan pendeta itu, longgok banget. Mereka memahami, memberikan kepada murid Tuhan Yesus, itu tidak akan most pro. Masalahnya itu, motivasinya memberi bed, itu, akhirnya jadi pemberiannya jadi apa? Ada apa, Pak? Paham ya, Pak? Ada apa? Ada apa? Ayat 34, pasal 25. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijanikan. Loh, kenapa kau diberi? Kau diberi anggota kerajaan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku. Maka ketika aku haus, kamu memberi. Ketika aku seorang asing, kamu memberi. Jadi artinya apa? Pemberian yang kita lakukan itu tidak akan pernah sia-sia. Maka ini alasan bagi kita untuk bersemangat memberi. Dengan bersemangat memberi, membagi kita bahagia dan berjinang. Seperti sebuahnya, Pak. Anjir suwa. Selanjutnya, kita ini terakhir. Kita ini. Ya, mengapa harus memberi? Kisah 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah memberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemak. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab dia sendiri telah mengatakan apa? Adalah lebih. Terima kasih. Terima kasih.